Boleh bapak ada yang cusah itu, tunggu dulu pak Tunggu dulu pak Tidak apa sakura jalan, aku disini numpok Soalnya di rumah kami Presenya mumpah Oke guys, balik lagi kita mau kembali Game Sakura Skushimator Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi Game Sakura Skushimator Nah, di video kali ini kita akan mengutap Sebuah misteri di game Sakura Skushimator Karena di game Sakura Skushimator itu Ternyata ada foto yang mengandung Misteri yang horor Nah, apakah kalian berdasarkan? Yaudah, sebelum menulai videonya Buat kalian belum subscribe ini Kalian subscribe sekarang juga Dan jangan lupa juga kalian like-nya ya Oke, kalau begitu langsung kita mulai videonya Oke, disini Sakura Chan akan memukah Sebuah misteri di game Sakura Skushimator Jadi, sisanya Sakura Chan akan Memukah sebuah misteri horor Yang ada di game Sakura Skushimator Jadi, Sakura Chan akan menjadi seorang detektif Karena menjadi seorang detektif Disini Sakura Chan akan memakai Baju polisi itu teman Nah, karena akan menjadi seorang polisi Disini teman-teman Kita akan pergi ke kantor polisi Untuk membuat laporan Dan juga akan mengambil juga Peralatan-peralatan mengungkap misteri ini guys Oke, kita langsung saja pergi ke kantor polisinya Nah, sekarang kita sudah sampai guys Di kantor polisinya, oke Mbak Furuka, bolehkah kami membuka Sebuah misteri di game Sakura Skushimator Misteri apa ya? Saya tidak tahu Karena ada misteri, yaitu ada rumah horor Yang menyimpan banyak sekali misteri-pistri di dalam rumahnya Silahkan, ambil saja mobil dan juga motornya Oke, terima kasih ibu sudah meminjamkan motor dan mobilnya Oke guys, jadi disini kita akan memilih motor atau mobilnya polisi ya Oh, kita akan memilih motor saja teman-teman Oke, kita akan memilih motor guys Dan langsung saja kita let's go ke tempatnya Wow, suaranya guys Bagus sekali ya suara motornya ini teman-teman Jadi tempatnya itu ada disini Kita belok ke kiri Dan kita akan lurus Dan akan belok kanan Nah, disini ada special guys Jadi disini kita bisa Nge-trill teman-teman Oke, let's go ke Minecraft Wow, oke Wow Oke guys, sekarang kita sudah sampai di tempatnya Oke, kita akan turun Oke, jadi ini adalah museum Menakutkan sekali ya guys Dari bentuknya sudah menakutkan Oke, karena ini adalah special horror-horror Jadi kita disini akan mengubah cuacanya menjadi horror Oke Terasa horrornya Oke, kita akan memasuki tempat ini guys Betapa horrornya tempat ini Selanjutnya Dobrak isi dalamnya Hati-hati Sakura-chan Nanti ada hantu Ya, kalau Sakura-chan Tenang saja Kita akan tidak ketemu hantu Tapi disini kita akan menyelidiki Ada apa saja di dalam sini Ada foto abstrak guys Disini ada foto abstrak Yang tidak ada bentuknya Menakutkan sekali teman-teman Tuh Serem ya teman-teman Creepy ya Wow Bikinnya ada minuman guys Wow Canggih sekali guys Jadi di bawah sini kita bisa Mengambil sebuah makanan Atau sebuah minuman guys Tuh Wow Untuk apa ini Guys, guys Jangan-jangan ini adalah foto hacker guys Tuh Dari warnanya warna hitam Kayaknya ini foto hacker ya Wow Foto siapa ini? Foto Farno Foto siapa ini guys? Coba teman-teman komen di bawah Apakah kalian tahu Siapa foto di balik ini teman? Oh Mukanya seram sekali teman Seperti 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 Kanibal ya teman-teman Tuh Dapat dari mana ya orang bikin foto ini? Ada foto manusia di dalam sini Wow Ada foto setan guys Foto apa ini? Foto sapi atau foto apa ya? Wow Foto horror Ada foto Mona Lisa guys Oh tidak Apakah kamu takut dengan foto ini? Aku takut sekali dengan foto ini Ayo kita pulang Aku mau pulang Jangan takut Aku rocan Kamu akan mengukau sebuah mister ini Jangan takut Oke Apa ya teman-teman? Ini foto Mona Lisa Nah setahu aku teman-teman Foto Mona Lisa ini bisa bergerak-gerak teman-teman Bahkan bisa Senyum-senyum sendiri Wow Creepy guys Foto Mona Lisa Hantu Oke Ini Siapa ini? Mengerikan semua ya teman-teman Foto-fotonya disini Tuh Banyak sekali foto Ini ruangan apa guys? Wow Ada bosnya Ternyata ada Mio disini teman-teman Eh Mio Kamu kenapa disini? Tidak apa Aku rocan Aku disini numpang E-E Soalnya di rumah kami WC-nya mumpet Oh Numpang E-E dia guys Oke Lupakan ya teman-teman Berarti ini adalah WC Oke Kita akan coba ke tempat lain lagi Wow Apa ini? Berlumuran warna hijau Ngeri sekali ya teman-teman Museum ini Oke guys Sekarang kita sudah berada di lantai 2 Nah Ada lagi foto abstrak guys Disini kira-kira foto abstrak Apa lagi ya? Nih Ada foto wanita Jepang disini Foto hantu kah atau apa ya teman-teman? Oke ini juga ada teman-teman Foto orang Jepang tuh Tangannya Lihat dari tangannya Jarinya Wow Menakutkan sekali tempat ini guys Oke ini juga nih Ini foto apa guys? Sobat teman-teman komen di bawah Apa ini? Seperti genderung Oh ya teman-teman Oke Ini Wow Guys Disini ada juga gambar loh guys Wow Kayaknya gambar naga ya teman-teman Di atas itu Ini gambar apa lagi? Wow Ada dispenser guys Disini ada dispenser Lucu sekali ya teman-teman Seperti di Indonesia Oh ada text-text Jepang guys Disini Oke Wow Kenapa ada Yuta disini? Yuta A Matanya Ah gak usah bercanda Yuta Kamu itu ada Yuta ya Kloset Wow Ada koneksi kloset guys Unik sekali tempat ini Ada koneksi kloset Lucu sekali ya teman-teman Tempat ini Oke Disini ada apa lagi guys? Wow Ada kristal guys WC Untuk apa? Apa fungsinya? Untuk E-E ya teman-teman disini Mungkin kebelet ya teman-teman Mungkin WC di atas ya Aneh Wow Aneh menarik nih guys Disini ada lilin Wow Bagus sekali teman-teman Lilinnya tuh Lilinnya terbuat dari apa ya teman-teman Oke Wow Ada lilin guys Unik ya Oh Muka sakura wacan Oke Oke Tuh guys Bagus banget ya teman-teman Ada lilinnya Oke guys Berarti bisa disimpulkan Ini adalah Museum Hantu guys Wow Creepy ya guys Nah buat teman-teman yang berkunjung di tempat ini Ini dia ID-nya Nah teman-teman boleh salin Terus kalian search di props ID Teman-teman boleh berkunjung di tempat Hantu ini Oke teman-teman Sekarang kita lanjut ke bangunan Yang selanjutnya Di pagi yang cerah ini Sakurocan akan melanjutkan lagi Untuk mengungkap misteri di game Sakurashushimator Pada episode kali ini Sakurashushimator akan mencari robot Katanya di Sakurashushimator itu Ada Ultraman yang sangat keren Kalau begitu Di sini Sakurashushimator akan mengungkap misteri ini Apakah benar Di Sakurashushimator itu Bakalan ada Ultraman So kalau begitu Kita akan mencari Ultraman itu guys Oke Kita akan langsung aja pergi ke sekolah guys Menggunakan mobil ini Sekolah dulu ya teman Bukan belajar Tapi kita akan mengungkap sebuah misteri Oke Kita izin dulu nih Sama pak gurunya Oke Mana pak-apak Dajus itu Wah pak-apak Dajus Saito Tunggu dulu pak Tunggu dulu pak Pak-pak-pak Pak Pak Tunggu dulu pak Dajus Saito Boleh gak saya izin Untuk di sekolah ini Untuk mencari Ultraman Beneran kamu ada Ultraman di Sakura Iya pak Katanya di sekolah ini ada Ultraman Bapak mau ikut juga Wow menarik sekali Kalau ada Ultraman Bapak juga ingin mau ikut juga Oke menarik Bapak juga ingin menikut guys Oke kita ajak juga ya teman-teman Bapak Dajus Saito Waduh Sakura Oke Gak apa-apa ya teman-teman Oke Kita langsung saja terobos ya Kita langsung saja ke sini Nah katanya Ultraman yang ada di sekolah-sekolah Sekolah Kusimata itu Berada di Lapangan sekolah Kalau begitu langsung saja Kita pergi ke lapangan sekolah Oke Langsung saja kita ke lapangan sekolahnya Ada di sini Oke Apa kebenaran ada Wow Menarik sekali Disini ada Ultraman guys Wow Bangunan siapa ini teman-teman Bagus sekali ya teman-teman Tuh Wow Menarik sekali teman-teman Ada matanya Ada kekuatannya Ada warnanya Ada kupinya Ada badannya Tidak ada kakinya Dimana kakinya Kita akan mencari kakinya Apakah kakinya terpisah guys Tuh Bangunannya bagus sekali teman-teman Tapi sayangnya Tidak ada kakinya Kalau begitu Kita akan mencari kakinya Nah Di sini kita coba lihat Di bawah tanah Yang siapa tahu Kita bisa menemukan Kaki Ultraman ini Oke Kita turun ya guys Zabuton Kita turun Nah Ternyata tidak ada guys Yaudah deh Berarti tidak ada kakinya ya teman-teman Hanya badannya saja Bisa dibilang Ini hanya hiasan ya teman-teman Nah Bagus sekali ya teman-teman Coba kita lihat Wow Tangannya ya teman-teman Pasti susah sekali ya teman-teman Bikin ini Tuh Jarinya Ada lima Jari ini ada Loh kok Jari ini ada empat sih Ha Kurang satu teman-teman Oh itu ada Ada Berarti ada ya teman-teman Oke Ini matanya ya teman-teman Tuh Ada bola matanya tuh teman-teman Coba aku ingin masuk ke dalam badannya Bisa nggak ya Kita masuk ke dalam tubuh Ultraman ini Go Kita akan masuk ke dalam badan Ultraman Ada sesuatu di sini Wow Ternyata tidak ada isinya guys Hanya kosong Tuh Ini isi dalamnya guys Tuh Nggak bisa lihat kan kita Tuh Hanya besi-besi ya teman-teman Tuh Ini dia isi dalamnya Tidak Tolong saya Saya terkurung 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 Oke teman-teman Karena ini adalah bangunan Pasti teman-teman butuh ID ini Nah Ini dia teman ID bangunan Ultraman Nah Buat teman-teman pengen berkunjung Silahkan berkunjung Dan jangan lupa juga Kalian like-nya ya No Ini dia bangunannya Oke teman-teman sekarang Kita sudah mengungkap Beberapa misteri game Sakura Skushimator Dan sudah sedikit Mereview Hal-hal yang aneh Di Sakura Skushimator Oke teman-teman Sepertinya untuk video Sakura Skushimator yang sampai disini dulu Terima kasih Buka dua orang nonton Jangan lupa like Comment Subscribe Dan juga share video ya Oke Video yang sampai disini dulu Sampai jumpa Di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax